halo semua, jumpa lagi di It's Up It's Up, Bang V btw, sebelum memulai video, gua mau memberikan semangat nih bang wajib udah Indonesia nih iya gua mau memberikan semangat buat teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang, menyuarakan, mewakili aspirasi masyarakat di gedung.. di depan gedung MPDPR ya semoga usaha keringat, aspirasi kalian yang udah mewakili kita semua bisa didengar dan semoga cepat kondusif, tidak chaos lama-lama ya gua dukung mahasiswa, karena gua juga pernah jadi anak mahasiswa kan nah, hari ini gua mau ngajak kalian ya jadi kemarin kita habis review ini kan, bubur goreng ya bubur goreng nah, itu ada yang rekomendasi ke gua jadi kita tuh lagi ada di Dereh Maria nih bang gua lagi mau nyobain sebuah tempat makan dia udah terkenal juga udah lumayan lama namanya adalah bubur ayam alfa gua tadi gua bingung kenapa namanya alfa ternyata itu, sebelahnya ada Alfamart jadi hari ini gua mau nyobain ke sini bukan Alfamart bukan, itu yang.. cuma sebelum gua mulai ke dalam, sebelum review pastikan temen-temen klik tombol subscribe yang kayak begini wajib sekali, jangan juga klik tombol lonceng pastikan klik tombol loncengnya yang tulisannya ALL ya jangan sampai lupa yang kayak begini, tulisannya ALL ya supaya kalian dapat notifikasi kalau gua bisa upload video jadi, kita ke dalam kita cobain si bubur ayam alfa let's go penduduk aku ulasan-satainya guys khusus ada kulit nggak sih? nggak sih oh nggak ada bukanya jam berapa sih? jam 6 oh jam 6 oh saya di google bukanya jam 5 tuh lu salahin ku ya di google jam 5 soalnya bilangnya dan juga beberapa teman-teman yang rekomendasi bilangnya emang bukanya jam 5 ternyata bukanya jam 6 setengah 6 baru oh setengah 6 baru mulai jualan iya tutupnya jam berapa? udah jualnya sampai setengah 11 oh setengah 11 pertanyaannya simpel nih mas yang membedakan bubur ayam di sini sama di tempat lain tuh apa? air opium istimewa sih ada istimewa? istimewa apa istimewanya? pangguran telur sama ada oh gitu porsi yang biasa 23 23? iya kalau yang spesial? kalau yang spesial 28 28, bedanya kalau yang spesial pakai tulur kalau biasa nggak? iya oh cuman cakwe semua ayamnya sama ya? sama cuman kayaknya gua bakal pesen yang komplit yang spesial nih, penasaran gue jadi masih siap-siap ya, ini berapa satunya mas? 5 ribuan semua sama? iya oh gitu goceng gitu ya tetapi gede-gede, lihat mas ya tuh padat ya? iya gemuk-gemuk nih ini lu makan satu puas sebetulnya nih iya apalagi kita makan ini, oh berapa lama? udah berapa lama? mas, jualin mas berapa? 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 tahun 2000 oh tahun 2000? tahun 2000, berarti udah 19 tahun oke lah mas? kita pulang dulu ya makasih nih kan jadi makan ini berapa liter mas? 20 liter, gila tarung tapi kalau lihat agak gelap ya, beda ya kalau bubur ayam biasa kan dia agak putih coklat coklat kita bantu aduk, kalian dapat diskon kan yang dibantu disini wangi sih men wangi sih eh sorry mas enggak ketengah bubur segede gini dan dia memang kondisinya selalu masih diaduk mungkin supaya bumbunya atau enggak lah biar nggak gosong bawahnya oh biar nggak gosong gitu loh kita kan nggak pernah jualan bubur soalnya ini coklat banyak juga nih bikin atau beli mas? bikin ya iya ini coklat mas, coba dong wah coklat juga ini langsung pesan aja oh langsung pesan aja oh langsung pesan bisa disini di mana? disini kali disini apa? disini mas? duduk aja duduk aja guys oke, udah nyampe makanannya di depan gua nih gua lihat bak, coba ini gua paketnya yang tadi yang istimewa ya dia dapet ati ampla dapet ayam, mping, sama ini nih dia tuh kalo kalian pernah makan mangkokku yang onsen egg kayak gini bentuknya baik iya dia tuh bukan telur mentah tapi lebih ke telur ayam kampung dibikin setengah matang abis itu tar di atasnya nah cuma ada beberapa tempat bubur juga dia memang ada yang pakai menu telur gitu tapi biasanya pakai telur mentah jadi buburnya itu masih panas dibuka tengahnya dikasih telur mentah gitu abis itu ditutup jadi emang basicnya akan matang juga karena kan basic kan buburnya kan panas tuh iya gitu tadi gua juga mesen ini ada telur muda ya wuuu satunya goceng abis itu juga ada jantung sama usus ini opsional sih kalian pesan boleh nggak sih cuman menurut gua kalo misalkan makan bubur tuh wajib banget ada sata-sata yang biar pas gitu ya cuman sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya amin kalo misalnya tim bubur diaduk ya karena bubur itu hakikatnya masih diaduk ini ayamnya ini ayamnya ayam 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 nggak pakai tong cahe dia ini penuh banget sakit penuhnya gua bingung ngaduknya cakwe nih ini cakwe kan tuh cakwe ayam 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 teman kay Apa u야 terlalu entian menurut pakein bumbu apa-apa ya, belum gua aduk semua nih ini gua mau coba lagi nih buburnya doang belum gua kasih ayam, belum gua kasih emping ya maaf-maaf ya, makan gini enak banget sih bubur gini kita aduk ya, ini kuningnya happy gila gua maaf-maaf makan beginian ini belum gua kasih sambal juga gua mau coba yang originalnya, tanpa pakai sambal wah mantep men coba ya tuh, kita makan ya menurut gua bubur ayam yang paling berat, yang paling berbumbu yang paling berempah yang pernah gua makan dia tekstur buburnya tuh udah rempah banget pake minyak wijen, wangi buburnya karena bubur itu kalo misalkan wangi ya, enak gitu dimakan dan ini buburnya ga oily beda kalo misalkan lu makan bubur cerbon kan bumbu kuningnya tuh agak berminyak karena pake kadu ayam kan ini enggak, dan karena dia pake kuning nor ayam kampung tuh makin mantep deh nah, coba ya wah emping-emping waduh 33 ribu, kuat banget gua dia ayamnya bukan ayam yang biasanya lu ketemu di bubur ayam pada umumnya ya dia biasanya tuh ayamnya kayak masih dalam bentuk potongan gede, di bumbu gitu habisnya sama abangnya tuh dipotong cincang gitu bak kan biasanya kalo buburnya panik suar doang kan kok dia enggak, buburnya tuh cincang gitu ayamnya wah enak nih gua kegiat hatinya nih, hati sama amplanya dan kalo misalkan kalian disini jangan takut, jangan panik kalo misalkan kehabisan kerupuk kerupuknya free flow boleh lu ambil kata bapaknya, ini kalo jam 7 keatas ya makin rame men teknik gua seperti biasa, lihat ya kerupuk ya kerupuk enak ya, ya babak bilang bang kerupuk enak sih bang hmm, sekarang kita gabung kalo kalian pecinta bubur yang gurih banget tuh tetok sih karena biasanya tuh buburnya tuh udah berbumbu menurut gua ya udah wangi banget tanpa ada pake minyak wijen tambah kuning kelar si ayam kampungnya tuh yang setengah matang tuh nambah banget sih jadi kayak gurih, creamy aduh kita nyap-nyap ya nyap-nyap yuk, nyap-nyap hmm wuh sehap ini gua sore sore ya walaupun jauh sih to the point ini omurnya lumayan jauh kalo di rumah gua tapi sesuai dengan rasanya hmm hmm yang gua bingung tadi diliat di google ada kulit ini ga ada kulit ya gua cuma satu jantung, ini goceng harganya hmm satu jantungnya menurut gua biasa aja sih dia cuma di bumbu kuning dan yaudah nanti yang spesial cuma satu jantung biasa doang kita gabung coba ya, pake buburnya oh, kerupuk buburnya masih jantungnya wah enak banget kalo gua sih, kan ini ada 2 jenis ya ada yang setengah porsi sama ada yang seporsi cuma kalo menurut gua mendingan pasang yang seporsi sih kalo menurut gua lebih pas ya dan menurut gua sih satu-satunya ini bakal ngebantu bakal lebih kenyang juga mereka sekali bikin adonannya sampai 20 liter sehari dan memang jenis buburnya beda ya dan kalo kalian lihat juga tadi buburnya tuh teksturnya sebenernya nggak begitu halus masih ada beberapa bentuknya agak-agak kayak nasi ya jadi kalo dimakan tuh teksturnya nggak terlalu lembek gitu jadi enak sih menurut gua kental juga coba kita pake sambal deh ini buku sekali ntar ya, satu lagi ya soalnya jauh bak jauh nih jalan nih setengah jam nih makanya cuma 5 menit aja kalo di GoFood juga makanya di Ongkosnya gue udah kasih sambal ya hmm wah sambalnya lumayan pedes untuk ukuran sambal bubur tuh lumayan pedes gua jarang banget, mungkin hampir sedikit banget di Jakarta ada tukang bubur dia jualan pake sate telur muda kebanyakan tuh gua nggak usus hati ampla sama telur puyuh tapi di sini juga mereka jual sate telur muda ya segini 5 ribu, kasihnya 3 biji ya ini gua suka banget sih hmm tapi nggak boleh banyak-banyak ya ini lumayan besar banget kolesterolnya ayo bab bro hu 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 hu, gaya sih bak hahaha nambah banget pengen nambah gitu cuma gua ngerti dosa lu beneran bahasa gampangnya adalah ini bubur dengan porsi yang menurut gua berat sih dari segi topping rasanya tuh berat banget dia beda sama bubur cerobot sama bubur sukabumi ya bubur Chinese tuh beda dia punya jenis, menurut gua unik gua belum pernah nyoba bubur kayak begini walaupun ada 33 ribu tapi ini mantep wadidaw mbak wadidaw nih ini masuk list wadidaw gua nih jadi kalo misalnya kalian dateng ke daerah Jakarta Barat terlebih ke daerah Meroya ya lu wajib banget buat nyobain di Google-nya udah ada lu kalo di Google-nya ketik aja bubur ayam alfa itu alamatnya lengkap dan lokasinya langsung nyampe kesini sekarang Bapak mau nyobain ya mau beli kan? ganti nanti Bapak yang review nah nih jadi gua mesen tadi yang bubur ayam spesial telur bedanya kalo lu yang gak pake sate ya? hee gua kira tadi satenya dipisah digambarnya kan dipisah ternyata udah dicobot-cobotin terus gua dapet telurnya udah pecah gitu bang jadi yaudah mau gak mau diaduk tadi gua lihatnya makannya gak diaduk padahal soalnya gua suka gitu telur setengah matang gua gadoin gitu gua seruput-serup enak banget tapi coba dulu deh gua jangan pake sambal gimana bur? gurih ya parah gua belum pernah makan bubur kayak gini rasanya beda gitu sama yang lain-lain lebih gurih buburnya doang aja gak pake bumbu udah ada rasanya gitu ayolah mantep banget terus bener juga sih kata lu ini telurnya nih si kuningnya jadi nambah sensasi aja sih bukan rasa yang lebih tapi enak lah ya enak banget gak ada tongce kan? di tulisannya ada dong ada oh iya penuluran singkatnya berapa ya nilain buat lu? kalo buat gua karena rasanya beda dan enak menurut gua 9 sih tapi ya sesuai sama harga sih menurut lu harganya mahal rasanya harus enak juga kalo gak enak kebalikin ya kebalikin ya jadi jadi butak yang bubur kebalik oke kita selesai makan babo udah selesai makan juga enak ya ba eh? enak enak baru gua belum kasih nilai men follow gua seluruhan ya bubur disini itu gua kasih nilai 9 kan? enak banget rasanya mantep buburnya tuh basically udah mantep banget mungkin kalo ponakan gua tuh kesini ya atau gua bawa anak kecil anaknya siapa aja gua bawa kesini nanti gua bakal beli lu nyari janda kali lu yaa kita beliin buburnya yang original bang jadi tadi udah habis juga nih satunya sekarang kita mau ke bagian belakang gua mau ngecek total makanan kita berapa aja iya lah ah? jangan pak, jangan pak jangan total berapa pak? gak usah wah? wah aduh, kembali lagi dan ntar jadi lagi jangan pak, aduh sih gak enak udah gak usah udah gak usah udah nanti juga aja segini saya hantain lama sih aduh semoga makin laris pak ya banyak buka cabang pelangannya makin banyak pak, terima kasih pak kasih tau dong untungnya biar bapaknya ngonton oh iya pak, nanti kalau udah upload bapak bisa tonton di channel saya namanya Bak Empin banyak ya oke, langsung di subscribe aja guys gak usah pake lama ya karena subscribe itu adalah bukti contoh belum crossing bro bukan deh tahun 2000 pak disini 2005 lah oh 2005 udah lama 2005 udah berapa tahun tuh pak? baru 14 14 lama dong? udah bisa jalan itu anak cuy? udah, udah SMP ini pak channelnya pak oke lah, terima kasih ya pak ya oke, sekian video kali ini gua habis makan di Bubba Am Alfa terima kasih buat teman-teman yang udah informasi kasih sugestion buat gua disini pastikan makanya kalian komen tempat makan mana lagi yang perlu gua datangin sama pak pak pokoknya sekian video kali ini gua kenyang gua puas makan disini dan jangan lupa klik tombol like itu gratis nggak dipungut biasa sedikitpun dan juga gunakan kolom komen lebih banyak lagi jangan cuma buat nge-hat atau nge-hatin doang dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis nggak dipungut biasa sedikitpun dan pastikan klik tombol lonceng yang tulisannya all sekali lagi yang tulisannya all jangan sampai lupa ya karena itu bisa membantu kalian dapat notifikasi kalau gua bisa upload video jadi, sampai ketemu di video selanjutnya komen cepetan di bawah udah siapa? kok udah siap sih? udah siap siap udah kenyang jadi biaya gue sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positif stay langsung, bye bye